Intro Pejabar Bupati Sarolangun Henry Zal menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Pau Kamis 2 Februari 2023 yang berlangsung di Aula Kantot Camat Pau Dalam Musrembang tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sarolangun Dapil II Kepala Bapenda, Kapolsek Pau dan Ramil 42004 dan Kepala Desa dalam Kecamatan Pau, Delegasi Desa serta Tokoh Masyarakat Camat Pau dalam laporannya mengatakan bahwa sebagai amanat dalam undang-undang Musrembang Kecamatan ini tentu sangat penting dilaksanakan dalam rangka menetapkan prioritas pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan tema pemantapan infrastruktur dan ketahanan ekonomi daerah Bupati Sarolangun dalam sambutannya mengatakan bahwa memang kondisi APBD Sarolangun yang hanya lebih kurang 1,2 triliun tentu tidak akan bisa mengakomodir semua usulan dari seluruh kecamatan Hal itu dikarenakan APBD tersebut banyak digunakan untuk belanja pegawai Bupati Sarolangun pun menambahkan pelaksanaan Musrembang Kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini upaya untuk melaksanakan rencangan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para kepala OPD dimintanya agar dapat menerima dan memverifikasi setiap usulan dari masyarakat Tim Liputan Cek TV Melaporkan